Ritwan Sungkar, narapidana teroris di lapas kelas 2B Tulung Agung, bebas setelah menjalani masa hukuman selama 4 tahun. Ritwan diketahui menjalani masa tahanan sejak 2 April 2015 di Makobrimob, Jakarta. Setelah difonis selama 4 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Ritwan dipindahkan ke Tulung Agung. Selama berada di dalam lapas, Ritwan dikenal sebagai pribadi yang baik dan mudah bergaul dengan narapidana lain. Meskipun begitu, Ritwan tidak pernah mengikuti program deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga Ritwan tidak memperoleh remisi sama sekali. Sesuai peraturan untuk mendapatkan remisi, narapidana teroris diharuskan mengikuti program deradikalisasi. Bebasnya narapidana ini mendapatkan pengawalan dari Densus 88 beserta anggota polisi lain. Dengan mengendarai sebuah mobil berwarna hitam, Ritwan langsung diantar ke rumahnya oleh tim Densus. Setelah menandatangani sejumlah persyaratan administrasi, Ritwan langsung naik ke mobil dan diantar pulang ke rumahnya yang juga berada di wilayah Tulung Agung. Biasa hari ini tanggal 2 bulan 4, 2016, total setelah menjalani pidana 4 tahun, secara tertulis 4 tahun bahwa dia murni, biasa murni tanpa remisi dan tidak dapat, pembinaan lain tidak ada, karena syarat-syarat untuk pembinaan teroris dan sangat banyak, salah satunya adalah deradikalisasi, betulnya beliau bersangkutan tidak ikuti program itu. Jadi dia murni menjalani pidana total penuh 4 tahun. Biasa hari ini, tadi pagi dia antar oleh Densus. Dengan bebasnya Ritwan Sungkar, saat ini sudah tidak ada lagi narapidana teroris di Lapas Tulung Agung. Sebelumnya, narapidana teroris lain, yakni Dady Nufrizal, dipindahkan ke Nusa Kambangan tahun lalu. Sedangkan satu narapidana lain, yakni Nomba Asyir, bebas pada bulan Februari lalu. Dari Tulung Agung, Agus Bondan melaporkan.